Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah saya sangat terkejut sekali ya melihat berita ini Yaitu ternyata SBY adalah yang mempunyai proyek mobil SMK Padahal yang saya ketahui proyek SMK itu adalah proyek Jokowi pada saat menjabat wali kota di Solo Tetapi usut punya usut, ternyata proyek SMK adalah proyek ambisius dari SBY Masa sih? Ya memang ketika itu SMK memang viral-viralnya ya Yaitu pada saat pemerintahan era Presiden SBY Dan pada saat itu Presiden Jokowi Dodo menjadi wali kota Solo Tetapi sekarang Presiden Jokowi Dodo justru yang menjadi sasaran sindiran dari netizen-netizen Yaitu dianggap mobil SMK tidak berjalan di kememinan Presiden Jokowi Dodo Tetapi kalau kita lihat, ya sekarang kan sudah mending ya Yaitu pabrik mobil SMK sudah ada yang terletak di Solo Bahkan juga sudah mengeluarkan berbagai tipe model mobil SMK Dan juga sudah dijual loh Mungkin Anda tidak tahu beritanya ya, sudah dijual Itu bahkan yang meneruskan program SBY yaitu Presiden Jokowi Dodo Ini bahkan juga ada berita Jokowi terus disindir soal SMK Pemerintahan era SBY disinggung Ini bahkan juga ada judul berita SMK itu proyek warisan SBY yang diesekusi Presiden Jokowi Dodo Kalau SMK adalah proyek warisan SBY yang diesekusi Presiden Jokowi Dodo Saya tidak heran sih, banyak Yaitu proyek warisan SBY yang telah diesekusi oleh Presiden Jokowi Dodo Ya yang kemarin proyek pembangkit listrik juga diteruskan oleh Presiden Jokowi Dodo Itu juga warisan dari SBY Bahkan juga jalan tol ada juga yang diteruskan oleh Presiden Jokowi Dodo Banyak proyek-proyek warisan SBY yang sudah diteruskan oleh Presiden Jokowi Dodo Tetapi ini juga mobil SMK ternyata itu warisan SBY yang diesekusi Presiden Jokowi Dodo Ternyata, ternyata Nah dari berita ini menanggapi sindiren kepada Presiden Jokowi Dodo Dengan nama akun Twitter FirstaHussein.id pada Sabtu 14 Agustus 2021 yang lalu Tetapi kalau saya lihat sih, Presiden Jokowi Dodo sudah menepati janjinya Yaitu sudah membikinkan pabrik mobil SMK Dan bahkan juga sudah melaunching mobil-mobil SMK Ya ternyata sekarang terjawab sudah lah Ternyata dari berita ini yaitu mobil SMK itu ternyata warisan SBY Yang diesekusi oleh Presiden Jokowi Dodo Untuk libel lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya Menyempatkan diri untuk melihat mobil nasional SMK SBY nampak sumbernya melihat mobil SMK Mobil-mobil SMK dimamerkan dalam acara Peringatan Hardiknas 2009 Di Sasana Budaya Ganesha Bandung Selasa 26 Mei 2009 yang lalu Dalam pantauan detik oto SBY menunjukkan rasa bangganya SBY pun sempat senyum-senyum melihat mobil SMK SBY juga terlihat berbicara dengan mendignas Bambang Sudibyo Penasaran dengan isi perut SMK Kap mesin mobil SMK di daya pun dibuka Setelah itu SBY dengan serius Mendengarkan penjelasan dari pihak SMK Soal mesin SMK ini Bukan hanya SBY Sang istri pun juga tampak serius Mendengarkan penjelasan pihak SMK Puas mendengarkan penjelasan soal mobil SBY pun langsung mendatangani Kap mesin, dik daya Dan kemudian melihat mobil-mobil SMK Varian lainnya Yang dipajang di stand Sikap Presiden Jokowi yang diam saat lawan politik Dan orang-orang sok tahu Yang menyerang dengan keberadaan mobil SMK Orang-orang pokok itu menganggap bahwa Mobil SMK adalah ambisi Jokowi Untuk mendongkrak popularitas Padahal Jokowi sedang berusaha menyelamatkan Sebuah proyek ambisius Yang diwariskan pemerintahan sebelumnya Terlepas bagaimana dan teknologi apa Yang akan diterapkan pada mobil SMK Kita harus cari tahu dulu Kapan dan bagaimana proyek SMK itu dimulai Masyarakat hanya tahu bahwa SMK adalah proyek Mobil nasional Padahal SMK adalah sebuah proyek Yang tujuannya memberdayakan kemampuan anak bangsa Yang digagas oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Direkturat Pembinaan Sekolah Kejuruhan Dirjen Disdashmen Pada era Presiden Susilo Amel Yudhoyono Menteri Pendidikan saat itu adalah Prof. Mohamad Nuh Proyek SMK yang dimulai tahun 2007 itu Bukan hanya ingin membuat kendaraan roda 4 berkabel mobil nasional Tapi ingin juga mengembangkan teknologi industri Melalui kemampuan siswa-siswi SMK Sesuai kejurusannya Seperti teknologi otomotif Mesin dan perkakas elektronik komputer Woodworking dan peralatan elektronik rumah tangga Untuk menunjang kegiatan siswa tersebut Pihak Depdiput merangkul perusahaan-perusahaan sebagai mitra industri Seperti Zyrek, Linktop dan Advan untuk komputer Ahmad, mesin untuk perkapalan Agrindo untuk mesin pertanian Gansin untuk kendaraan roda 2 Serta PTI dan Sinbay untuk roda 4 Menanggapi sindiran-sindiran kepada Presiden Jokowi Dodo Soal mobil SMK Netizen menyinggung pemerintahan era susiluamang Yudhoyono SBY Disebutkan bahwa ide SMK itu berawal dari era SBY Dan didukung oleh pemerintahan tersebut Namun kini hanya Jokowi yang terus dikejar-kejar Sejarah mobil SMK dicetuskan oleh Anak-anak SMK di Solo Disupport Pak Jokowi Yang kebetulan walkot Solo Didukung oleh Presiden waktu itu Pak SBY Eh sekarang yang dikejar-kejar Pak Jokowi Kata ini disen dengan nama akun Twitter Virsa Lusen Aidi pada Sabtu 14 Agustus 2021 yang lalu Bersama cuitanya ia melampirkan Dua tanggapan layar berita soal Keterkaitan SMK dan pemerintahan SBY Berita pertama berjudul Nuh Siapkan mobil SMK untuk SBY Budiono Yang diterbitkan tempo pada Kamis 5 Januari 2021 Berita kedua berjudul Roy Suryo Semoga Menteri mendatang mau naik mobil SMK Yang dipublikasikan The Tip News pada Jumat 12 September 2021 Diterlusuri terkini .id pada artikel pertama Muhammad Nuh Yang saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mengatakan bahwa pengerjaan mobil Rakitan SMK dibiayai oleh kementeriannya Saat itu mobil rakitan anak SMK 2 Dan SMK warga Surakarta tersebut Sudah masuk dalam fase ketiga Yaitu fase uji Baik uji lapangan maupun uji emisi Jika fase ini sudah dilewati barulah Masuk ke fase komersialisasi Menurut Nuh Mobil model SMK muncul tahun 2007 lalu Pada 2009 Presiden SBY telah menatangani kap mobil prototep tersebut Lalu pada 2011 Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nuh juga ikut menandatanginya Dilansir dari The Tip News Menteri era SBY lainnya juga pernah Menyatakan dukung terhadap mobil SMK adalah Roy Suryo Roy yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Itu sempat menyatakan harapannya agar Menteri-Menteri Di pemerintahan selanjutnya bersedia mengendarai mobil SMK Sebagai kendaraan dinas Roy menyampaikan hal itu Saat mengadiri acara temukangen keluarga alumni Universitas Gajah Mada pada Jumat 12 September 2014 Semoga untuk pemerintahan berikutnya Kagama dapat melahirkan kembali Menteri-Menteri Dan semoga semua Menterinya mau naik mobil SMK Yang pernah saya kendarai dari Solo ke Jakarta itu Ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya